Pernah pada satu masa, trio vokal EB3 menjadi idola panggung. Kualitas vokal Widi, Nola, dan Sintiala Musu bersanding dengan musisi beken era 90-an. Sejumlah lagu seperti Cintailah Aku, Kerinduanku, dan Nyanyian Cintamu lekat di telinga penikmat musik. Waktu berganti, daun muda bermekaran. Pelan-pelan, tiga ibu ini menepi dan bahkan generasi baru juga diisi anak-anak mereka sendiri. Naura Putri Nola mencuat lebih dahulu. Menjejak karir sang ibu, remaja belia ini mulai diperhitungkan sebagai penyanyi potensial. Bahkan, sudah menggelar konser segala. Mata publik mulai terbiasa menerima kehadiran generasi kedua EB3. Setelah Naura, muncul satu lagi penerus EB3. Dia adalah Widuri Putri Sasono, anak kedua pasangan Widi, Dwi Sasono. Berbeda dengan Naura, belia kelahiran 7 Juni 2010 memilih jalur akting, bakat yang dititisi dari ayahnya. Dalam usia yang masih 10 tahun, Widuri mencuri perhatian. Aktingnya alami dan berkarakter. Pendalaman peran sangat baik. Salah satu penegasan kemampuannya itu terlihat ketika ayah terpilih bermain dalam film Keluarga Cemara. Film televisi legendaris tahun 90-an yang didaur ke layar lebar. Dalam sebuah perjumpaan, Widuri menjawab lancar saat selebritas siang menemuinya. Ini ada apa? Ada interview. Oke, kita lagi mau menyapa semua penonton yang lagi menikmati film Keluarga Cemara. Masih di dalam mereka. Mereka gak tau kalau kita akan... Surprise. Iya, akan ada surprise dari ARA. Yes. Oke, aku sudah nonton empat kali. Ini ayang putrinya Widuri, kenalin dulu dong. Halo, ini ayang nak aku. Namanya Ayang Dira. Tidak nonton berapa kali, ayang? Tiga. Nah sekarang di dalam studio itu ada ayangnya Widuri yang lain. Sepupunya Ayang Dira dari Perancis, sudah mau pulang. Jadi dia mau ngelihat permainan atau aktingnya dari Widuri. Bakat Widuri memang tak datang tiba-tiba. Anugerah terbesar tentu saja karena ia terlahir dari orang tua yang berkarir di dunia hiburan. Widuri menyebut bahwa guru akting pertamanya adalah ibunya sendiri. Nah teman-teman, guru seninya ini, guru seninya aku itu, ibunya aku. Namanya, ibunya Widuri apa ibunya ARA? Ibunya ARA. Eh, ibunya ARA apa? Ibunya Widuri. Namanya Widi Mulia, sebenarnya. Senang banget, Widuri ini sangat bagus ya sebagai murid ya. Satu dikali satu dua. Guru matematika, apa guru seni sebenarnya? Dua-dua ya. Tapi Widuri ini benar-benar membanggakan saya dan Mas Dwi gitu ya. Karena kalau banyak orang bilang bahwa, wah bakatnya nih nurun dari ibu bapaknya. Alhamdulillah, betul. Tapi bakat tanpa kerja keras, tanpa ada dukungan dari semua tim yang membuat ini sukses juga percuma. Jadi buat saya ini keberhasilan bersama, kebanggaan yang sangat komunal gitu ya. Yang membuat saya senang adalah bahwa Widuri ini on screen ataupun off screen menjadi seorang pribadi yang menyenangkan. Meski sang ibu disebutnya sebagai guru pertama, sejatinya dari akting Dwi Sasonola yang mengalir pekat dalam tubuhnya. Bahkan sang ayah sudah yakin kalau anaknya akan mewarisi bakatnya. Sebelum nunggu, ini ada bapak Dwi, ada bapak aku. Eh, kamu kan arah ya? Iya. Ya Allah, aku ngefriends banget sama kamu. Bapak Dwi-nya mana sama Bu Widinya? Kalau aku sih emang sama dia udah yakin anak ini, emang udah lahirnya udah jago akting. Iya kak ya? Enggak lagi? Justru malah kadang-kadang aku yang dapat-dapat inspirasi tuh dari dia. Ya aku lebih ngajarin dia sih, lebih ke apa ya. Ya semua orang tuh it's a good actor gitu kan. Cuman kan bagaimana caranya kalau memang untuk syuting film kan harus ada sesuatu nih. Ada kamera, ada lighting gitu kan ya kak ya. Terus ada continuity gitu. Jadi ini membuat sebuah karya seni gitu. Seni secara visual dan audio dan visual. Widi dan Dwi sangat bangga dan bersyukur salah satu dari tiga anak mereka meneruskan profesi mereka. Dipercayanya Widuri memerankan salah satu toko sentral di film Keluarga Cemara seperti menjadi kado terbesar yang mereka terima memasuki tahun baru 2019. Tapi ini adalah sebuah hadiah di awal tahun buat saya gitu melihat. Mungkin tidak akan terulang dan ini udah pasti tidak dilupakan sama Widuri ya. Ya dan aku sama Mas Dwi memastikan bahwa dia menikmati setiap momennya. Karena yang dia harus sadari adalah ini tidak akan bisa dia ulangi lagi gitu. Jadi nanti dia pasti akan kangen gitu. Jadi ini bener-bener makanya bolak-balik Widuri. Aku bersyukur banget ya Bu ya. Iya bersyukur. Aku ngerasa beruntung sekali Widuri begitu film pertamanya dia ini bukan hanya film bagus tapi film baik dan bagus gitu. Apalagi yang memang dulu film Keluarga Cemara kan itu era saya banget nih gitu kan. Saya dan orang tua saya. Anak Nola begitu juga dengan Widi. Kini tinggal menunggu bertumbuh besar anak kembar Sintiala Musuh Surya Saputra. Menanti komplitnya generasi kedua EB3. Melanjutkan terah menjaga tradisi. Kalau dari aku pesan pada saat dia syuting saling menghargai ya Widuri kameramennya. Semua yang ada di situ capek. Jadi sebaiknya kita hasil latihan pada saat Widuri pelatihan sama pelatih-pelatihnya itu dikasih lihat di situ. Bahwa kakak udah latihan. Jadi kalau lagi ngantuk, kalau lagi gak mood, coba inget bahwa semua orang itu juga sama capek di situ. Jadi kayaknya biasanya anak ini memang bisa sih diomongin gitu ketika mereka. Dia udah diingetin, dia tahu dia harus menghargai semua teman-teman di lokasi syuting. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax